Ban Jai dimana tadi? Di Indomaret, Mall Matahari, Jayun sama Yana, Alphanidi Ini bapaknya lagi kemana pak sekarang? Negeri jalan pak Oh, negeri jalan, ini kemana pak? Tolong pergi ya, gimana? Jalan-jalan aja, saya nyari kilometer Sombong amat Lepas sih, nyetir dulu nih pak, kalau gitu pak Ada polisi nih, tersebut hilang nih Itu kan kita kita kirikan Nggak ada gimana pak Ngegas Oh bapak yang ngegas, saya nyetir bapak yang ngegas nih, kayaknya gimana sih? WHOA Kalau bapak merkenal pak ini bisa kita bantu untuk ditukarkan dengan luar penawaran dari komnicosarpensu Kartu Alunya Penawarannya apa aja itu Yang penawaran pertama pak bisa merek 이유 natomiast ya Gara teria selesai cepat selama 3 bulan Bapak enggak usah lewat bayar tajam kartu awalnya selama 3 bulan ke depan Sudah kita bayarkan kita lunaskan tetapi dikotong dengan poli urus kartu awalnya Pak Selama 3 bulan ke depan Nah yang terawar ke bawah itu ada pojok belanja Selain 1 Yuta Rupiah itu bisa bapak belanjakan Pasir menjadi nyoren, walwatahari, jahian, namanya nahan pasidi Nah S-Pyernya itu ke 48 atau 20 rupiah selama daerah setara Kalau lewat aritur belakang harinya ke 227 belanja Selesai 100 Yuta Rupiahnya juga terlaku lagi Akan dihambuskan S-Pyernya Oh ada pojok belanja juga Gimana? Ada pojok belanja juga gitu Iya betul, nah 1 kuda pojok yang lain kan 200 ribu Nanti bapak karya pestaan dari cek-pestaan 50 kuda pojok dari itu tanya 11 Yuta Rupiah 50 pojok 1 Yuta Rupiah berarti saya duduk berapa tuh? Nampak 5 Pak, 50 pojok Oh, oh Nah, jadilah kalau ini pilih bonusnya mau cukarkan Kenapa? Dibersaikan kartu halus soal juga belum ketahuan Atau pecah belanja Senang-sangat di taruh biaya Buka apa ya? Bingung saya Saya nggak tahu Dikenakan biaya atau pemajakan eh Dikenain biaya? Tidak, tidak dikenakan biaya atau perpajakan Kalau apa, dikenakan biaya atau perpajak apa Itu tidak benar, bukan dari kita ya Oh, oh, oh Terus, terus Jadi, ukurannya gimana? Apa, apa, bukan dengan apa? Itu tadi bentar toalus selama 3 bulan depan Atau pecah belanja Dengan kaki taruh biaya Pecah belanja Belanjanya di mana, di? Di Indumaret, Mall Matahari, Jayun, Rameyana, Alphamidi Ya udah, belanja aja kali ya? Aku coba ya Nah, kita kirimkan dulu Nanti Bapak akan di maju pesan dari Cekomseva ya Kalau bukan dari Cekomseva itu gak usah buka lagi Karena kita bawa pecah belanja dari Cekomseva ya Oh gitu, oke, oke Berarti saya nunggu lagi ya? Iya, di Indumaret, Pak Tunggu sementara Ini, Pak Pak, yang nadir di mana, Pak? Sudara Negeri jalan, Pak? Oh, nadir jalan Tungguan apa? Tungguan berjalan di mana? Jalan-jalan aja, saya nyari kilometer Sombong amat Nah, sebelumnya kita kirimkan untuk kudutu Cek senilai yang 200 ribu pertama, Pak Nah, kita pertanyakan dulu ini Sering pembayar kartuannya melalui apa perbulannya, Pak? Langsung datang dari varian dekat, mendapatkan kantor, Pak Sering pembayar kartuannya Gak tau, saya dibayarin, dia pula ada, Pak Siapa? Ya, ada yang bayarin saya Yang pembayarnya ini, ya? Oh, saya gak tau menama itu untuk pembayarannya Kenapa, Pak? Jadi, Pak terima Ters aja, Pak, ya? Untuk sudah pembayaran kartu awalnya, ya? Hmm Nah, itu sudah pembayaran dari tukang selanjutnya, Pak Untuk produk kesnya yang 200 ribu yang pertama Gak ada, Pak Gak ada, kan ada yang masuk SMS, kan? Iya, itu Gak ada Gak ada, gak ada maksudnya pesannya, ada dari telekomselnya Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada pesannya dari telekomsel, Pak Gak ada, Pak Ada yang dosaknya Gak ada? Gak ada, Pak Gak ada? Dari telekomselnya? Iya, gak ada Coba bilang telekomselnya, dikirim lagi, coba Ini gak ada, soalnya gak ada yang masuk Oh, belum ada ya Langsung saja dikirimkan ulang ya Ini juga selanjutnya, kalau misalnya Betul ya? Betul ya? Tapan, tujuh ya? Nah, terlihat, terlupa, ikut Gak ada pesannya Gak ada, bapaknya pesannya Gak ada, bapaknya pesannya Gak ada, Pak Gak ada, Pak Iya, itu sebab waktu yang tidak Dilihat dulu, itu Terlihat pesannya dari telekomselnya Tahu sudah kami kirimkan dengan Ini kutat masuk pesannya, SMS-nya Gak ada Gak ada Gak ada Lepas, ini nyetir dulu, Pak Kalau gitu, Pak Ada polisi ini Terus ada di hilang Itu akan kita kirit-kiritkan Gak ada gimana, Pak Gak ada gimana, Pak saya takut ketilang kalau di lepon sambil nyentir bukan masalah takut-takut polisi itu nomor yang terakhir jadi gimana? jadi, gue juga ga tau sih Nenipua tau engga ya soalnya kok dia yang marah ya? soalnya, ini beneran ada sih sms dari kakak, kalau misalnya tuh beneran ada ya kan gue pernah dulu kayak gitu juga iya cuman kalau dari bahasa call center ataupun CS ga ada yang tutur katanya tutur bahasa tuh kayak begitu cuman ga tau lah nih tujuannya apa nih mungkin kalau gue ngeklik link yang ada di kasih ataupun masukin kode OTP segala macem itu bakal gue kena penipuannya cuman ya udahlah jadi intinya kalau ada sms jebakan berupa pinjol atau segala macem penawaran segala macem atau sms prank segala macem jangan sekali-kali lu bales atau klik jangankan lu ngeklik lu ngeklik itu lu udah bisa ter-direct data lu sekalian udah bisa di-hack sama dia jangankan lu ngeklik link itu deh lu ngebales aja deh misalnya pak dapet Fortuner dari gini-gini gini oh ini saya mau ambil langsung dengan lu bales, dengan lu respon itu lu bisa diambil datanya sama dia ada hati-hati pokoknya jangan sepelein penipuan kayak gitu mendingan jangan di respon sama sekali kalau emang gak tau-menau karena ada juga yang tekniknya itu dia pakai hipnotis tiba-tiba kita digiring ke ATM segala macem hati-hati deh pokok buat kalian dimanapun berada kalau ini dari awal nerima telepon gue udah curiga tuh terkata bahasanya kayak begini yaudah intinya waspada yaudah jangan di contoh sorry tadi gue sambil nyetir sebenernya gak boleh telepon-lepon cuma ini orang leponin berkali-kali dari kemaren sebenernya cuma baru gue angkat tadi udah thank you terima kasih terus dia bilang nanya segala macem lah data pembayaran atau halo bapak dengan apa saya bilang gak tau saya dibayarin nanya dibayarin sama siapa detail banget gitu nah awalnya saya sempet ini telekomsel bukan ya gitu terus saya diminta eh dia bilang saya kirimin kode rahasia pak dari telekomsel smsnya tolong bapak terima jadi gitu saya bilang gak ada berkali-kali gak ada gak ada sampai tiga kalinya dia bilang nih saya kirimin lagi terus saya bilang iya coba dong telekomsel kan bagus sinyalnya kirimanku belum nyampe saya bilang gitu oh belum ada ya pak ternyata bener ada tuh masuk dari telekomsel kirimin kode dan saya pun juga lihat sms historinya keatas emang ada tuh sms-sms sebelumnya dengan telekomsel juga tiba-tiba nah tiba-tiba dia maki-maki saya gitu oh gitu saya kan lagi nyetir saya bilang saya matiin dulu ya ada polisi ini takut ketilang dia maki-maki saya gak peduli ada polisi atau bukan saya gak takut sama anda lah kok begini gitu dia nyebutin ini mau ditukar dengan voucher belanja atau apa segala macem dan pas nerima sms gak masuk-masuk sampai akhirnya dia maki-maki tapi smsnya udah masuk itu dari telekomsel atau bukan ya oke untuk Bapak dihubungi dari nomor tiba dia ya Pak nomor biasa ya iya tapi emang telekomsel juga sih tadi saya lihat nomornya gitu baik ini mau naaf sekali Pak itu indikasinya penipuan begini ya karena Pak ini cukup marah untuk penipuan mal tersebut begini ya tapi untuk Bapak selama Bapak tidak informasikan kode yang Bapak terima ini pasti aman ya karena untuk kode tersebut hanya berlaku selama 3 menit saja nah untuk kali ini kenapa mereka bisa menyampaikan bahwa Bapak akan terima sms karena nomor Bapak dimasukkan ke telekomsel yang mereka install di handphone-nya karena tidak di satu handphone otomatis dari telekomsel, 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 telekomsel tak waktu kali ini harus mengiripkan kode verifikasi agar ketika membetul pemilik nomornya otomatis nanti pemilik nomornya bisa menginputkan verifikasi nomor tersebut seperti itu ya otomatis dari telekomsel pun karena tidak pernah memulai dari nomor bayi atau nomor berapa di situ karena obat ini kode tersebut nanti tulisannya kontak senter ANNO 188 iya tiga angka doang kan biasanya ya nah betul kayak Indosab juga kan tiga angka tuh kalau nelfon saya itu posisi yang angkat tuh betul betul ya itu saat ini kami sampaikan diapakan saja untuk Pak Trebu tapi kedepannya lebih hati-hati lagi ya Pak itu kan atuk dari hal tersebut cukup marah dan ini sebenarnya dari kami pun kami coba bantu ya agar nanti tidak ada hal tersebut lagi ya Pak bantunya gimana betul ya Mas? untuk penipu Bapak bisa bantu juga mau SMS melaporkannya dengan ketik penipuan berbeda semua hmm kemudian tanda pagar nomor yang melakukan penipuannya ataupun yang menelpon Bapak kirim kak kemudian tanda pagar isi kronologisnya sisi kata kronologisnya kirimnya ke 1166 ya Pak 1166 ya kalau dari Mas sendiri yang bikin laporan nggak bisa ya? ini kan sudah lapor nih kalau dari Kuki betul belum bisa karena nunggu disini memang saat ini belum ada kerugian yang Bapak alami ya kecuali nanti misalnya Bapak sudah ada kerugian kamu coba bantu kenapa takut iya jangan dong jangan sampai nunggu kerugian dong iya betul maksudnya jangan Pak betul masih nunggu disini agar itu dia bentuknya dia login ke My Telkomsel ya dengan masukin nomor random ya iya terus dia nelfon nomor itu dan minta kode nanti dia ngambil poin ya tuker poin langsung ya iya jadi mereka itu nanti ketika limit Bapak misalnya mencukupi biasanya akan membeli untuk nomor mereka paket ya jadi ke menu beli hadiah nanti akan memberikan nomor mereka sendiri untuk paket internet biasanya kemudian mereka biasanya akan mendatarkan nomor Bapak di link aja kalau misalnya sudah terdatar sebelumnya nanti akan minta lagi verifikasi tersebut Pak seperti itu dengan penubaran hadiah lagi kemudian nanti Bapak akan disarankan untuk men-transfer ke nomor Bapak padahal nanti mereka bisa mengambil untuk uang yang Bapak transfer ke link aja nya seperti itu biasanya Pak hmm iya 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 bokil sih dia iya betul tapi gua bisa ke Telkomsel ya yang ngirim itu ya? karena dia minta itu tadi ya? dia login di My Telkomsel ya? masuk ke My Telkomsel betul jadi ini untuk My Telkomsel My Phone untuk sekulanya terkaitkan kode OTP tersebut soalnya saya kan udah login My Telkomsel ya tapi sering banget keluar tiba-tiba saya mau buka My Telkomsel lo kok diminta login lagi login lagi login lagi otomatis pas saya buka lagi minta kode lagi kan ke SMS betul betul oh berarti saya alin ke email aja kali ya My Telkomsel ya? boleh Pak boleh oke deh kalau gitu baik untuk iman sudah jumlah sehatan udah berarti saya aman kan ya? saya nggak nyebutin sih kode nya sehatan itu betul masih aman karena lebar tidak menyebutkan informasi terlebih dahulu ya? tadi nggak ngejebutin kan Bun ya? enggak, nggak ngejebutin oh iya udah apa-apa gitu oke deh makasih Mas ya baik ini mohon sekali bareng ya terima kasih selalu ini boleh saya share nggak? boleh Pak nanti di share ke rekan Bapak atau saudara begitu ya nggak disampaikan jika ada yang menghubungi dengan atas sama Telkomsel menginginkan ya boleh saya saya share ke media sosial boleh nggak? boleh Pak boleh semua takutnya kena dan ini kita satu satu ini rekening ibaratnya gitu loh betul yaudah boleh gitu makasih ya baik sama-sama penguang sekali ya selamat oh sorry ya Pak yuh sorry jadi mana nomor telponnya yang tadi ngelepon kamu? ya dia bakal ganti-ganti sih beneran ngeleponnya intinya kalau intinya gini jadi kenapa dia bisa tadi kan yang gue pertanyakan kenapa bisa ada My Telkomsel yang ngirim SMS ke gue ya ternyata dia itu login di aplikasi My Telkomsel dengan nomor targetnya target tadi nomor gue dia loginnya dengan nomor gue nih 08 blablabla otomatis dia langsung lepon tuh ke gue nah diangkat dan ngasih tau lo belaga ngasih penawaran gini-gini dari Telkomsel minta kode rahasia untuk login ke My Telkomsel dengan akun atau nomor gue nah kalau udah dapet kodenya itu dia bisa mengakses semuanya bisa belanja segala macem tuker point ditambah kayak bisa belanja bisa kan bayar Netflix ya kan kayak gitu-gitu lah eh bukan Netflix maik stream atau apalah dari segala macem lah dia belanja dia dari situ bisa deh nah dia ngegunaan ngegunaan kayak gitu lah tadi si Mas nya juga nterangin sih makin jelas deh pokoknya aduh jadi kalau misalkan bukan nomor dari call center nya langsung gak boleh ya jangan dipercaya jangan dipercaya karena dari Telkomsel ataupun provider lain itu 3 angka biasanya Indosan 185 dan Telkomsel itu 118 dan dari tutor bahasanya juga beda ya beda lah call center itu beda kan tadi kan telepon yang pertama sama yang kedua ya intinya kalau ada iming-iming hadiah yang gak logis dan lu ngerasa gak pernah ngikutin jangan dipercaya temenya ya jaman sekarang nyari kerja susah lu lagi mau nyari hadiah ha? giveaway sana iku-ikoyan tapi biasanya bibu ya bibu tapi itu orang tua dia tuh iya sih itu tuh tuh kalau kamu Mayat kalau kamu mainkan kamu tau omerangry apa-apa semua semua 하� limited foreign agency